Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel Youtube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di at podcastresensibuku. Selamat mendengarkan! Halo, kenalin aku Yuli. Saat ini aku akan meresensi satu buku yang berjudul Kajaiban Toko Kelontong Namiya yang ditulis oleh Keigo Hikoshino. Jadi Keigo Hikoshino ini adalah seorang penulis Jepang yang terkenal karena novel-novelnya bergenre misteri. Bahkan dia menjabat sebagai presiden ke-13 penulis misteri Jepang dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Nah, tidak seperti buku-bukunya yang lain yang bergenre misteri, buku Kajaiban Toko Kelontong Namiya ini justru bertemakan Slice of Life. Buku ini berjumlah 398 halaman dan secara garis besar, buku ini menceritakan petualangan tiga orang pemuda yang pada suatu malam sedang melakukan aksi pencurian. Kemudian mereka mencari tempat persembunyian. Akhirnya, mereka menemukan sebuah toko yang tidak berpenghuni yang bernama Toko Kelontong Namiya. Nah, akhirnya mereka bersembunyi di sana dan pada saat mereka bersembunyi terdapat kejadian yang janggal yang mereka lalui. Jadi, pada malam di mana mereka bersembunyi, mereka mendapatkan surat dari seorang wanita yang menggunakan inisial nama yaitu Klinci Bulan. Si Klinci Bulan ini menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian, setelah berdiskusi, tiga pemuda itu akhirnya memutuskan untuk membalas surat-surat dari perempuan tersebut. Hal yang janggal adalah ketika mereka membalas surat si Klinci Bulan ini, segera setelah mereka membalas surat ini, mereka langsung mendapatkan balasan. Mungkin tidak lebih dari sepuluh detik mereka langsung mendapatkan balasan surat itu. Padahal, si pengirim surat bilang kalau, maaf, aku baru sempat membalas suratmu dua minggu kemudian. Padahal, mereka dapat balasan itu tidak kurang dari sepuluh detik. Kejanggalan yang lain adalah ketika mereka mendapatkan surat dari orang lain yang juga sama menceritakan tentang masalahnya, sedang berkonsultasi dengan pemilik dari toko kelontong namanya ini, tapi si pengirim surat ini justru tidak tahu benda-benda yang ada di masa sekarang, seperti handphone. Sehingga mereka membuat kesimpulan bahwa sepertinya mereka sedang, sepertinya si tiga pemuda ini sedang surat-menyurat dengan orang yang berada di masa lalu. Nah, ternyata yang menarik dari cerita ini adalah keajaiban dari toko kelontong namanya tersebut. Toko kelontong namanya ini adalah toko kelontong yang berdiri 33 tahun yang lalu dan dimiliki oleh seorang kakek tua yang bernama kakek namanya. Jadi kakek namanya ini pada saat itu sudah berusia lanjut dan akhirnya mempertanyakan tentang hidupnya, apa sih yang bisa dia lakukan di sisa-sisa akhir hidupnya. Nah, akhirnya dia membuat sebuah jasa konsultasi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sedang mengalami masalah dan membutuhkan saran-saran dari kakek namanya ini. Satu-dua orang akhirnya menggunakan jasa ini, menceritakan masalah mereka dan akhirnya mulai banyak yang mengirimkan surat ke kakek namanya. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang iseng oleh para peniriman, oleh para penanya, hingga pertanyaan yang sangat serius. Nah, menariknya lagi ternyata di toko kelontong namanya ini terdapat ketidaksinkronan waktu antara waktu di dalam toko ini dengan waktu yang ada di luar toko. Jadi, kakek namanya ini bisa mendapatkan surat-surat dari masa depan, namun tiga pemuda ini justru mendapatkan surat dari masa lalu. Kemudian pada suatu hari, kakek namanya akhirnya memutuskan sebelum akhirnya kakek namanya meninggal memberikan wasiat kepada anaknya untuk membuka kembali jasa konsultasi ini 33 tahun setelah kematian kakek namanya. Dalam novel ini terdapat kumpulan cerita dari berbagai tokoh yang semuanya diceritakan melalui proses surat-menyurat antara pengirim dengan pemilik tokoh kelontong namanya ataupun dengan tiga pemuda yang sedang bersembunyi di tokoh kelontong tersebut. Beberapa tokoh yang mengirimkan surat ke tokoh kelontong namanya ini yaitu ada atlet olipiade, musisi amatir, seorang anak direktur yang harus kabur dari orang tuanya dan akhirnya mengubah identitasnya hingga dia dewasa, perempuan yang hamil di luar nikah oleh laki-laki yang sudah memiliki istri, serta seorang perempuan yang bekerja sebagai hostes dan ingin mengubah nasibnya menjadi seorang pebisnis. Secara tidak langsung, semua tokoh tersebut memiliki keterkaitan antar cerita. Bahkan bisa dibilang sangat berkaitan untuk disebut sebuah kebetulan. Oke, beberapa hal yang bisa aku dapat dari buku ini adalah buku ini mengajarkan aku untuk berempati karena melalui tokoh kakek namanya ini si kakek ini selalu berusaha untuk membalas surat-surat yang datang dengan baik. Dia berusaha untuk memikirkan dan menempatkan dirinya sebagai seorang yang sedang berkonsultasi dan sedang mengalami masalah pada saat mengirimkan surat tersebut. Hal kedua yang aku dapetin dari buku ini adalah buku ini itu memperlihatkan kita bahwa bagaimanapun nasihat yang diberikan oleh orang lain pada kita atau kita berikan kepada orang lain at the end of the day pasti orang tersebut atau kita sendirilah yang akan mengambil yang akan memutuskan pilihan apa yang terbaik untuk kita atau pilihan apa yang terbaik untuk orang lain seperti itu. Jadi tapi kita tetap butuh menceritakan masalah kita kepada orang lain untuk mungkin merasa perlu divalidasi oleh orang lain atau kita mendapatkan sudut pandang orang lain yang mungkin lebih objektif seperti itu. Tapi pada akhirnya kita lah yang akan memutuskan pilihan mana yang terbaik untuk kita karena kita lah yang menjalannya kita yang tahu rasanya seperti apa dan kita yang paling tahu konsekuensi dari pilihan yang akan kita hadapi dari pilihan yang kita ambil. Hal ketiga yang aku dapatkan dari buku ini adalah aku jadi belajar bahwa setiap cerita orang itu adalah berharga untuk orang itu setiap penderitaan mereka atau masalahnya mereka berharga untuk orang yang sedang mengalaminya jadi ada suatu momen di mana anaknya si kakek Namia ini bilang kalau aktivitas dia membalas surat-suratnya itu hanya akan menghabiskan waktu kakek Namia ini mengganggu istirahatnya tapi dan tidak jarang juga kakek Namia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi kita itu tidak terlalu penting tapi kakek Namia disini bilang kalau entah berisi hinaan atau hanya ulah iseng dari sang pengirim surat semua orang yang mengirimkan surat ke toko-kolontong Namia itu pada dasarnya adalah orang-orang yang ingin menceritakan masalah mereka di dalam hati mereka seperti ada lubang menganga dan semua itu berharga bagi mereka untuk mengalir keluar dari sana atau dari hati si pengirim surat jadi dari situ kita juga bisa belajar kalau semua masalah orang itu penting dan kita gak boleh meremehkan masalahnya mereka pun tidak boleh membanding-bandingkan antara masalah satu dengan yang lain nah sepanjang aku baca buku ini aku cukup nikmatin setiap babnya ya karena setiap bab itu seperti yang aku udah bilang sebelumnya setiap toko itu saling berkaitan dan aku jadi menemukan aha momen gitu ketika ketika menemukan keterkaitan antara cerita satu dengan cerita yang lainnya yang sebenarnya tidak secara langsung tapi tapi ada seperti benang merahnya yang akan ter seperti puzzle yang akan terlengkapi ketika aku mulai berlanjut ke cerita-cerita berikutnya seperti itu jadi saat aku baca sih aku menikmati dan cukup seru ya tapi mungkin kurangnya dari buku ini adalah mungkin penulis bisa menambahkan semacam footnote ketika ada satu cerita yang pernah dibahas di bab sebelumnya misalnya pernah membahas seorang tokoh atlet yang dibahas di bab selanjutnya nah mungkin disitu ditulis footnote kalau tokoh atlet ini tuh ada di bab berapa gitu biar mungkin pembaca yang gak biasa dengan cerita alur maju mundur seperti ini jadi lebih mudah ke recall cerita-cerita di bab sebelumnya seperti itu sejauh ini sih rating untuk buku ini untuk aku 4 per 5 ya karena topiknya menarik banyak moral value juga di dalam bukunya dan buku ini juga diakhiri dengan ending yang cukup menarik buat aku yaitu saat tiga pemuda ini mendapatkan surat balasan dari seseorang yang ternyata adalah kakek Namiya yang mengirimkan surat untuk mereka di di masa lalu karena sebelumnya tiga pemuda ini mengirimkan surat untuk kakek Namiya dari masa depan yang diterima oleh kakek Namiya di masa lalu seperti itu dan disitu ada surat yang berisi nasihat kakek Namiya kepada mereka bertiga yang pada akhirnya akan mengubah hidup mereka jadi lebih baik dan berusaha untuk tidak mencuri lagi ya sekian resensi dari aku semoga bermanfaat terima kasih